Halo, 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 hi guys, saya Nesha mau share resipi garlic bread yang mudah Tapi untuk lebih sedap dan sedikit advance, saya akan letak sos mushroom dan cheese di atas roti Dan kita akan bakar dalam oven macam kita buat garlic bread So, resipi ini kita kasih nama dia garlic and mushroom bread Okay, first sekali campurkan butter, chop garlic, chop parsley and chili flake macam ni Gaul-gaul-gaul dan ketepikan sekejap Okay, untuk mushroom sauce dia, panaskan pan, saute garlic dan onion sampai slightly brown Masukkan mushroom macam ni Okay, lepas tu masukkan sedikit krim, masak lebih kurang 3 ke 4 minit sampai agak-agak pekat macam ni Perasakan dan lepas tu sejukkan sebentar Okay, next ambil french loaf Kalau kamu tidak ada french loaf, roti lain pun boleh pakai, tiada masalah Lepas tu potong french loaf tu slanting dan sapu garlic butter macam ni Dan letak mushroom sauce yang kita masak tadi atas roti dan letak lagi cheese atas dia Cheese yang saya pakai ni adalah campuran cheddar dan mozilla cheese Okay, lepas tu bakar dalam oven 5 ke 6 minit, suhu 180 darjah celsius Lepas tu, siap lah Senang saja lah Okay lah, selamat mencoba guys I'm cooking up my own flavor Even if it ain't your sky You only see one layer Yeah